Untuk mensupport belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar bagaimana ciri-ciri laptop atau komputer yang belum memiliki driver VGA atau driver GPU Ini adalah gambar jika kalian belum memiliki driver VGA atau GPU Yang pertama adalah jika pada layar kalian, kalian akan melihat tampilan icon atau Windows layarnya menjadi sangatlah besar Itu dikarenakan resolusi layar belum mencapai resolusi maksimal dari layar kalian Contohnya adalah seperti ini Di sini seperti yang kalian lihat, rekomendasinya adalah 1024 x 768 bukan Full HD ataupun HD Jika HD berarti 1366, jika Full HD berarti 1980 pixel Sekarang kita lihat di sini pada bagian display, display setting Seperti yang kalian lihat di sini pada bagian kanan digambar Jika belum memiliki driver VGA, maka resolusi rekomendasinya adalah 1024 Tetapi jika sudah menggunakan driver VGA, rekomendasi resolusinya lebih tinggi Tergantung dari layar monitor kalian Yang berikutnya adalah ketika kalian membuka DXDiak Sekarang kita buka Seperti yang kalian lihat di sini Nama dari device-nya adalah Microsoft Basic Display Adapter Sedangkan di sini adalah NVIDIA Manufakturnya NVIDIA dan tipe chipnya juga sudah terdapat apa serinya Dari VGA atau GPU yang kalian gunakan Tetapi yang jelas, jika tidak memiliki driver Maka akan menggunakan Microsoft Basic Display Adapter Yang berikutnya di sini, jika kalian menggunakan GPU Z Sekarang kita buka Sama seperti yang sebelumnya, namanya adalah Microsoft Basic Display Adapter Sedangkan jika sudah tentunya akan ada nama VGA atau GPU yang kalian gunakan Hanya seperti itu saja Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih Jika ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar Jika kalian menyukai video ini, klik like Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe Agar kalian bisa menemukan video terbaru Sampai jumpa